Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada channel mahasiswa STPN Pada video kali ini kita akan melakukan Georeferencing Peta yang belum memiliki titik acon koordinat Memakai Arjis Pro Jadi disini saya akan mengunduh Peta RBI Atau peta cetak Dari BIG Jadi disini kita kunjungi Websitenya Tanah Air Indonesia Disini saya akan memilih RBI cetak skala 25.000 Saya klik disini Unduh data Jadi disini kita bebas memilih peta yang ingin kita unduh Jadi saya disini Memilih area sini Kita klik sekali Setelah itu kita unduh Setelah itu kita lakukan penyimpanan disini Kita klik Lalu kita tunggu hingga prosesnya selesai Setelah kita selesai mengunduh Kita lakukan ekstrak pada filenya disini Oke setelah kita telah ekstrak Kita menuju aplikasi Arjis Pro Jadi tampilan awalnya seperti ini Ketika kita buka Jadi disini kita terlebih dahulu Ganti Base map nya Saya remove Kita masuk ke map Base map Kita disini memakai imagery Oke setelah seperti ini Kita lakukan Add data Rasternya yang telah Kita unduh tadi Kita tunggu hingga Datanya masuk Oke setelah datanya masuk Kita coba cek Zoom to layer disini Oke jadi ini Daerah yang kita unduh itu Daerah pacitan Jadi disini Sebelum kita Melakukan georeferencing Kita perlu mengecek Sona Dalam peta JPEG ini Disini kita lihat Skala 25.000 Daerah pacitan Kita cek ke bawah Jadi Peta JPEG ini Mempunyai Sona 49 Karena dia posisinya Di selatan Jadi dia memakai Sona 49S Baik langkah selanjutnya Sebelum kita melakukan Georeferencing Kita perlu Set Koordinat Dasarnya disini Kita klik dua kali Setelah itu Kita masuk pada Koordinat sistem Jadi kita sesuaikan Koordinat sistem ini Sesuai dengan Sona yang ada pada Peta Jadi disini Kita masuk pada Project Koordinat sistem TN Lalu kita pilih Yang WGS 8.0.4 Posisinya di selatan Kita pilih yang Sotren Oke jadi disini Kita pilih Sona nya sesuai dengan Petanya 49 Lalu kita klik OK Oke setelah Seperti itu Kita klik lagi Disini Kita perlu Meng-setting Satuan Display unitnya Disini Jadi Meter Seperti itu Kita zoom Area yang Di Sekitar Pacitan Setelah itu Kita pilih Layer Gambar Setelah itu Kita masuk pada Immigary Klik Yang Gero Friends Lalu Kita pilih Fit to Display Mengunculkan Data JPEG Di sekitar sini Muka peta Kita klik ini Oke Jadi seperti ini Jadi langkah selanjutnya Kita perlu Mengecek Grid nya Disini Jadi disini Kita bisa lihat Ada dua koordinat Yang dipakai Pada peta JPEG BIG ini Yang pertama Ini ada Koordinat UTM Yang ini Adalah Koordinat Geografis Jadi Ini koordinat Longitude Atau yang disebut Biasa koordinat X Selanjutnya ini Koordinat Latitude Atau koordinat Y Jadi disini Sebelum kita Memulai Geografis Kita perlu Melakukan Add Control Point Disini Kita klik Kita mulai Dari sisi kiri Untuk melakukan Add Control Point Jadi disini Kita pilih Pinggir petanya Jadi Koordinat Koordinat Yang akan Kita input Sebagai Control Point Satu Jadi kita Klik disini Lalu kita Klik Kanan Setelah itu Kita masukkan Koordinat X nya Yang itu Yang ini Kita input 05 Sesuai Yang tertera Di peta X nya Oke Setelah itu Kita klik OK Oke Jadi Dia akan Berpindah Sesuai dengan Titik Yang sebenarnya Disini Selanjutnya Kita menuju Poin Kedua Oke Kita Berbesar sedikit Kita klik Kanan Jadi Ini koordinat X Kita Inputkan Oke Seperti itu Oke Seperti ini Jadi Disini Saya Menggunakan Dua Control Point Saja Lalu Kita klik Save Oke Setelah itu Kita Close Grafense Setelah itu Untuk Memastikan Apakah Peta ini Sesuai Dengan Lokasi Sebenarnya Kita Bisa Menuju Raster Layer Lalu Kita Bisa Lihat Transparansi nya Disini Oke Kita Zoom Disini Apakah Dia Sesuai Oke Kita Bisa Lihat Jalannya Perhatikan Di Sisi Jalan Oke Jadi Peta ini Telah Sesuai Dengan Koordinat Sebenarnya Jadi Kita Bisa Lakukan Kegiatan Selanjutnya Seperti Melakukan Digitasi Atau Delineasi Mungkin Sekian Tutorial Video Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pagk Pagk Delineasi Pagk 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 Sub indo by broth3rmax